Densus 88 Anti-Terror menggelar turnamen futsal Pialaka Densus 88 Anti-Terror yang diikuti oleh media dan pejuang damai. Kepala Densus 88 Anti-Terror Irjen Polisi Martinus Hukum menyatakan turnamen futsal diinisiasi oleh mantan narapidana tidak pidana terorisme sebagai bentuk deradikalisasi diri untuk kembali kepada masyarakat. Turnamen futsal yang diikuti oleh berbagai media masa dan mantan narapidana tindak pidana terorisme yang menamakan diri pejuang damai. Turnamen futsal digelar dalam rangka peringatan Hood ke-77 Bayangkara. Kepala Densus 88 Anti-Terror Irjen Polisi Martinus Hukum menekankan turnamen Pialaka Densus 88 Anti-Terror ini merupakan inisiasi dari pejuang damai sebagai upaya self-deradicalization atau deradikalisasi diri. Irjen Polisi Martinus mengapresiasi penyelenggaraan turnamen futsal ini. Irjen Martinus menjelaskan mantan narapidana terorisme ini menunjukkan pada publik diri mereka yang baru dan lebih baik sehingga diharapkan dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu, turnamen futsal dipilih karena olahraga sebagai sarana komunikasi dan interaksi yang dapat memperhatikan siraturahmi. Karena ini adalah inisiatif mereka sendiri, maka menurut saya ini adalah proses self-deradikalisasi. Self-deradikalisasi. Karena mereka sendiri yang punya inisiatif untuk melakukan turnamen ini atau melaksanakan turnamen ini. Karena turnamen ini bukan saja antara mereka, tapi juga dengan antara masyarakat. Yang hari ini masyarakat itu adalah media. Kedensus 88 Anti-Terror Irjen Polisi Martinus Hukum berharap, Dengan adanya turnamen futsal ini dapat menjadi sarana interaksi yang dapat memperbaiki stigma buruk mantan narapidana terorisme yang telah berhasil di deradikalisasi. Irjen Pol Martinus Hukum menekankan proses deradikalisasi tidak mudah dan memiliki proses panjang, sehingga perlu kerjasama dan dukungan seluruh pihak untuk melakukannya. Terima kasih telah menonton!